Kalahkan Sim, Persebaya makin dekat ke babak 16 besar Surabaya, Persebaya semakin dekat dengan babak 16 besar Ini setelah tim berjulukan Green Force menang 2-1 atas Sim Yogyakarta dalam laga lanjutan Grup 5 Liga 2 2017, Rabu, 16 Agustus 2017, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Pelatih Persebaya Angel Alfredo Varo menyatakan, kemenangan ini berkat skenario permainan yang ia siapkan dijalankan dengan baik oleh para pemainnya Saya minta anak-anak memaksimalkan babak pertama untuk unggul lebih dulu Dan itu berhasil, tutur Alfredo Ia menyatakan, timnya seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar karena banyak peluang, baik di babak pertama maupun kedua Sayang, sejumlah kans itu gagal berbuah gol Namun, bagi Alfredo hasil ini sudah cukup bagi timnya Sebab, dengan kemenangan ini timnya menambah 3 poin sekaligus mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Grup 5 Liga 2 2017 Tidak masalah meski harus menang tipis Karena mendekati akhir-akhir babak penyisihan grup ini, berapapun kemenangannya sangat berarti bagi kami Tapi saya tetap evaluasi soal penyelesaian akhir, dan harus kami perbaiki, ujar Alfredo Mengenai rekor tak kebobolan pada dua pertandingan sebelumnya Lawan persatu Tuban, 2-0, dan PSBI Blitar, 2-0 Yang akhirnya pecah di laga ini, menurutnya tak jadi soal asalkan menang Soal penampilan dua pemain baru asal Papua, Ricky Kayame dan Neryo Salom yang belum optimal Arsitek asal Argentina ini karena masih butuh waktu dan proses adaptasi dengan tim Ia optimistis, keduanya akan berkembang bersama Persebaya dan bisa membantu tim ini promosi ke Liga 1 musim depan Dengan kemenangan ini, Persebaya mengoleksi 25 poin Di atas kertas Persebaya membutuhkan tambahan 3 poin untuk memastikan lolos ke babak 16 besar Dengan asumsi Persatu memenangi 3 laga sisa Dari hitungan pelatih Persebaya, hasil Persatu melawan Madiun Putra, 17 Agustus 2017 Bakal menjadi penentu Persebaya mengunci tiket ke babak 16 besar Jika Persatu kalah atau seri, Persebaya bakal memastikan diri lolos ke babak 16 besar Sebaliknya, bila Persatu menang, laga Persebaya kontra Persatu akan menjadi penentuan Hanya, kalaupun lolos, persaingan untuk menjadi juara grup atau runner-up Dia kini masih berlangsung ketat karena Marta Pura punyakan siang sama untuk menjadi juara grup Terima kasih telah menonton!